Intro Selanjutnya dukungan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin nomor urut 1 Haris Ilham terus berdatangan dari berbagai kalangan termasuk dari para seniman dan sastrawan Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin nomor urut 1 Abdul Harismaki dan Ilham Nur menghadiri undangan para seniman untuk berdialog di kediaman tokoh sastra Kalimantan Selatan Miki Hidayat di kawasan Sungai Lulut belum lama tadi Di sini Abdul Harismaki memperkenalkan dirinya sebagai putra dari tokoh yang juga pernah bermain teater tradisional Banjar Almarhum Haji Ahmad Maki Untuk itu ia mengaku siap mendukung kemajuan seni dan sastra apabila terpilih nanti menjadi wali kota dan menyalahkan siapapun tidak berpikir untuk memisklidikan siapapun tetapi tentu ketika kita ingin membangun sebuah peradaban yang lebih baik Maka tentu pekerja-pekerja seni inilah sebetulnya yang menjadi kekuatan-kekuatan di belakang Kita ingin mengambil kebijakan dalam konteks berpengaruh Banyak dukungan dan masukan yang diberikan dari para perwakilan seniman ini Di antaranya adalah permintaan menjadi pengayom bagi para pelaku seni Sehingga selain memberikan sarana dan fasilitas penunjang Kepala daerah juga diharapkan bisa berhadir di sejumlah kegiatan yang diperlukan Ahmad Makhfur, Banjarat TV Kepala daerah